Berikutnya, jajaran Bawaslu-Kelungkung bersama Satpol PP dan Polisi menertibkan alat peragak kampanye yang menyalahi aturan Jumat pagi. Perasa tidak terima alat peragak kampanye-nya dicopot, salah seorang tim sukses caleg pun melakukan protes terhadap petugas. Jumat pagi, jajaran Bawaslu Kabupaten Kelungkung bersama Satpol PP dan Polisi melakukan penertiban terhadap alat peragak kampanye peserta pemilu 2019. Penertiban difokuskan terhadap APK yang menyalahi aturan Komisi Pemilihan Umum, seperti melanggar zona pemasangan, ukuran, hingga jadwal pemasangan. Sebanyak puluhan APK seperti Baliho dan Spanduk dicopot oleh petugas lantaran terbukti melanggar aturan. Dalam penertiban tersebut, sebagian besar pelanggaran didominasi oleh APK milik calon DPRD Provinsi serta calon DPR RI lantaran memasang APK di luar zona pemasangan. Karena banyaknya pelanggaran, tidak semua APK yang telah dicopot dibawa oleh petugas, melainkan hanya dibalikan dan ditaruh di samping lokasi pemasangan. Sudah jelas bahwa zonasi untuk Provinsi Bali, untuk calon RI, itu jelas-jelas diatur oleh KPU Provinsi Bali. Dia tidak dapat memasang di luar daripada zona. Kalau di luar zona, artinya kami mesti harus tertipkan. Untuk Provinsi Bali dan calon DPR RI memang banyak. Merasa tidak terima APK-nya dicopot, salah seorang tim sukses calon melakukan protes terhadap petugas. Ia menganggap pemasangan APK miliknya sesuai aturan dan telah mengantongi izin dari KPU. Harus anam dengan dari tingkat 2, tingkat 1, dan DPR RI. Namun boleh pemasangan di rumah-rumah yang penting ada surat izinnya. Sudah ada surat izinnya, sekarang lain lagi. Bingung. Dari hasil penertiban, bahwa seluk lungkung mencopot sebanyak 50 APK yang melanggar, baik berupa Baliho dan Spanduk. Rencananya, penertiban ini akan terus diintensifkan sampai akhir masa kampanye. Kadek Martana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih sudah subscribe, yang belum jangan sampai lupa, disini-sini nih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.